Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan sehancur-hancurnya Para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Juga yang merestuinya Dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut Secara akhung maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tadmira Waktulhum badada Walatuhadir minhum ahada Ya Kaui Ya Matin Ya Muntakaim Amin Ya Rabbal Adem Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel Bapak Aldu Bersama gue Bapak Aldu Ini berair biasa yang tetap saat-tetap 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 Dan jangan lupa mbapik bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin Salaatu wassalamu ala sayyidwi musalliin Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin Panjang umur perjuangan merdeka Allah Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia Dimana pun kalian berada Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat Tidak kurang suatu apapun Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian Itu menjadi sakit menghapus tusak Sakit yang insya Allah segera disihatkan oleh Allah Dalam sehat yang manfaat, amin Oke guys, kita masih belum ngebahas nasab lagi ya Ini ada berita penting guys Bapak Presiden terpilih kita Yang terhormat Bapak Prabowo operasi guys Ya Allah Pak, umur panjang ya Pak ya Belum juga dilantik Pak ya Sehat-sehat Pak ya Ya Allah Gue nih kalau udah Prabowo terpilih begini ya Gue serius, gue berharap dia umur panjang banget Serius itu gue Jangan sampai ada apa-apa Pak Ya Allah Indonesia dipimpin di belantar ya Aduh Mumpir dulu gue ya Serius, dengar Prabowo di operasi gue yang begini Untungnya cuma operasi kaki guys Tapi menurut beritanya operasi besar sih itu Kita lihat beritanya ya dari kompas nih Tenang, tenang Tenang, tenang Umur panjang Pak, umur panjang ya 5 tahun lagi deh Pak ya 7378 umur panjang karena beliau ya Allah Secara dan serem gitu ya Aduh bangsa ini Aduh Aduh Menurut Pak Prabowo umur panjang Pak ya Penyebab kaki Prabowo sakit Ntar dulu dibacanya kecepatan tadi Gue serius, mata gue kunang-kunang dengar Prabowo di operasi ini Penyebab kaki Prabowo sakit Sampai di operasi di RSPPN Sudirman Pantesan waktu kampanye masa kampanye itu jalannya begitu beliau ya Tapi waktu kampanye Bapak sih jokit-jokit juga sih ya Pak ya Ya Allah Itu Pak Itu jangan sampai memperbarat Pak Itu kan gimana tuh Pak ya Penyebab kaki Prabowo sakit sampai di operasi di RSPPN Sudirman Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Telah menjalani operasi besar di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Atau RSPPN Panglima Besar Sudirman Jakarta Selatan pada pekan lalu Pekan lalu mudah-mudahan Bapak sehat ya Itu disebut operasi besar guys Besar itu Untung cuma di kaki 73 tahun Sumpah gue kepikiran ini Belum juga dilantik ini udah ada operasi-operasian Kayak begini nih Gue gak mau ke Jakarta Gue di sini aja gue ya Sudah menjadi Ya mudah-mudahan umur panjang Bapak ya Umur panjang Pak Dari hati gue doa umur panjang ya Ini yang gue takutin dari awal Waktu kampanye-kampanye kemarin Bapak sih joget-joget Bapak coba tahan Ya Allah Kan sakit kan kaki Bapak ya Aduh Aduh Ya Allah Lepas bahas nasap Kenapa gue bahas ini ya Ya Allah Prabowo mengatakan Operasi yang dijalaninya ini Karena cedera kaki yang dialami saat Masih menjadi tentara Pada tahun 1980-an Dari 1980-an berarti untuk 30 tahun lebih tuh Iya Makanya kemarin itu Bapak sih Tapi usahanya berhasil guys ya Berkat Kan terpilih beliau Cuman yang kita yang kucet nih Kita kan harus legowo nerima beliau nih ya Iya Dan mudah-mudahan umur panjang gitu Jangan sampai kan ya terjadi apa-apa Akhirnya Sukses mewakili presiden akhirnya Si wakil Aduh Ya Allah Gue gak kebayang gitu Binatangnya dikumpulin Dikemukin Terus di Oh Bimana nasib bangsa ini ke depan ya Allah Selamatkan bangsa ini Saya harap Umur panjangin Pak Prabowo Ya Allah Ya Pak Nanti habis operasi Kau usah joget-joget lagi ya Pak ya Biar Insya Allah umur panjang Sampai lima tahun lagi Ya Pak Biar kaki gak masalah ya Pak Lanjut ya Pak Saat ini Kondisi Prabowo Telah membaik Dan sedang proses Pemulihan pasca operasi Alhamdulillah Sudah membaik guys Pemulihan pasca operasi Alhamdulillah Ya umur panjang Pak Panjang sampai pelantikan ya Pak Ya sampai lima tahun ke depan juga Gak cuma sampai pelantikan anjir Sampai lima tahun ke depan Pak Umur panjang Tolong Ya Allah Guys kita sebagai umat Islam Yang cinta bangsa Indonesia Doakan Prabowo umur panjang Serius Doakan Prabowo umur panjang ini Karena cinta kita kepada bangsa ini Gue gak kebayar Ngebayangin aja gue Secara mencari kopi Gue ini manis jadi pahit nih Ngebayangin Umur panjang ya Pak Lanjut 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 Usai menjalani pemulihan Prabowo mengaku Siap kembali beraktifitas Alhamdulillah Siap Pak Siap Semangat Pak Siap Tolong Pak Jangan lemah Jangan Bapak jauh lebih baik dari wakil Wakil Bapak Bener Pak Bapak ini masih jauh lebih baik dari wakil Bapak Tapi tolong Pak Kalau sudah pulih Jangan joget Joget lagi Pak Gak perlu begini-begini lagi Pak ya Ada apa-apa nanti kan yang Anu Bapak ini kan presiden terpilih Yang kamir Ada pucat ini Pak Itu bisa menyebabkan asam lambung naik Pak Asam lambung naik Adrenalin memuncak Mata berkunang-kunang Kalau gak kuat-kuat Ngomong sama tembok gitu Pak Karena itu tadi Pak Wakil Bapak keren Bapak umur panjang ya Pak Jendera kaki yang dialami Prabowo ini Disebabkan kecelakaan terjun payung yang dialaminya Saat bertugas sebagai prajurit TNI Pada 1980H Oh waktu terjun payung Tahun 80-an Jendera baru dioperasi sekarang Baru dioperasi sekarang Iyalah Kita mau mikir Kok bisa lolos Lolos tes kesehatan Ya namanya Lolos usia aja ada disini nih Apalagi cuman lolos tes kesehatan ya Usia lolos bisa Apalagi cuman tes kesehatan ya Lolos sehat Pak 5 tahun lagi ya Ya Allah ya Rabbi Panjangkan umur beliau ya Rabbi Dari hati gue Panjangkan umur beliau Serem Indonesia Kecelakaan itu Menyebabkan kaki kirinya cedera Dan meninggalkan rasa sakit Berkepanjangan yang ia alami Kasian itu waktu bertugas itu Terjun payung Misalkan kita yang dialami Tapi waktu kampanye kemarin Bisa begini-begini Pak Ya kan Pak ya Akhirnya operasi Itu aja ya Itu aja ya Kita doain sama-sama Umur panjang sehat Afiat Gue pamit dulu Wabillahi Taufiq walidah Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Umur panjangnya Pak Umur panjang sehat Afiat Pak Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Telah menjalani operasi besar Di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Atau RSPPN Panglima Besar Selirman Jakarta Selatan Pada pekan lalu Prabowo mengatakan Operasi yang dijalaninya ini Karena cedera kaki yang dialami Saat masih menjadi tentara Pada tahun 1980-an Saat ini Kondisi Prabowo Telah membaik Dan sedang proses Pemulihan pasca operasi Usai menjalani pemulihan Prabowo mengaku Siap kembali beraktifitas Cedera kaki yang dialami Prabowo ini Disebabkan kecelakaan Terjun payung yang dialaminya Saat bertugas sebagai Prajurit TNI Pada 1980-an Kecelakaan itu Menyebabkan kaki kirinya cedera Dan meninggalkan rasa sakit Berkepanjangan yang ia alami Prabowo menyadari Operasi yang ia jalani Sangat berisiko Namun Demi bangsa dan negara Ia yakin Ting dokter berhasil Mengoperasi kakinya Usai menjalani operasi Prabowo dijemuk Presiden Jokowi Pada minggu 30 Juni 2024 Ia mengaku senang Dan bersyukur Karena dijemuk Orang nomor satu Di Indonesia Momen saat Presiden Jokowi Menjemuk Prabowo Dibagikan melalui media sosial Ekstrasmi Jokowi Pada minggu 30 Juni 2024 Dalam unggahan tersebut Jokowi tampak berbincang Dengan Prabowo Di kamar pasien Keterangan dalam unggahan itu Menyebut Tim dokter Sudah melakukan Tindakan medis Untuk pemulihan cedera Yang dialami Prabowo Umrah Reguler Tar Jakarta Bulan September Perjalanan 12 hari Harga mulai 26 juta Sudah termasuk tiket pesawat Daftarkan sekarang Di 082-31162-9664 Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan sehancur-hancurnya Para pelaku pembantaian 6 suhada Pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Juga yang merestuinya Dan semua yang terlibat Dalam pembantaian sadis Dan brutal tersebut Secara akhung Maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tatmira Wa aqtulhum badada Wa la tughazir minhum ahada Ya kawiyya matim Ya munpaqim Amin ya Rabbul Alam Allah subhanahu wa ta'ala 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 Allah subhanahu wa ta'ala